Intro Mitsubishi Truck Canter ini mengalami overhead atau temperatur panas pada kendaraannya Nah jadi waktu kendaraan jalan itu tiba-tiba kontrol indikatornya itu naik Nah ini ya, untuk sebelah kanan ini ada indikator untuk temperatur Dia naik hampir mendekati strip merah Jadi kalau Anda pemilik canter atau driver Truck canter atau truck yang lainnya Jika temperaturnya naik, Anda harus waspada Segera berhentikan kendaraan dan dicek apakah ada kebocoran air radiator atau kebocoran yang lainnya Nah disini saya akan jelaskan bagaimana truck canter itu terjadi kebocoran Disini kita analisa terlebih dahulu Kita turunkan, kita berhentikan mesin ke tepi Kita angkat kabinnya, kita lihat Nah disini ya, kita biasanya kalau canter itu sudah banyak sekali sering terjadi kebocoran di water pump atau pompa airnya Di belakang kipas itu ada sebuah water pump Nah kita cek dalam kondisi mesin hidup Jangan langsung dibuka ya untuk tutup radiatornya nanti jika bahaya Yang pertama kita harus cek itu jumlah untuk air radiator yang ada di tampungan Itu ada garis low dan max atau low dan full itu harus diantara garis strip itu Jika nanti kurang atau berlebih itu juga tidak baik ya Jadi kita harus periksa benar-benar bahwa ada di standar tersebut Nah ini adalah hari kerusakannya itu dari water pump Jadi water pumpnya itu mengalami bocoran Akhirnya jumlah air radiatornya berkurang Sehingga membuat temperatur di kendaraan terkenter ini menjadi panas Nah ini disini kita sudah buka untuk water pump atau pompa air yang ada di belakang kipas Jadi sebelumnya kita harus bongkar kipasnya Bongkar fun bellnya Baru kita bisa lepas untuk water pumpnya Disini sudah terlihat ya Jadi bahwa untuk water pump kita sudah lepas dari mobil Nanti akan kita lihat di mana untuk kerusakan yang terjadi Nah ini untuk tutup radiatornya Jadi jangan sekali-sekali jika temperaturnya panas Mesin mati kita buka Nanti akan nyemprot-nyembur bahaya nanti ya Nah untuk water pump yang track terbaru itu Berbeda dengan water pump track yang sebelumnya atau track yang terdahulu Karena disini ya terlihat ada sebuah seperti sayapnya Nah biasanya untuk yang terjadi kebocoran di water pump itu sini ya Jadi di depan bawah itu ada lubang untuk mengetahui bahwa jika terjadi seal dari water pump ini bocor Jadi di dalam sini ada seal jika selnya sudah rusak air akan masuk ke biring Biring di dalam ya di dalam water pump Kemudian air akan keluar melalui lubang pembuangan Nah disini terlihat ada kerak-keraknya yang seperti mengering Jadi ini adalah bekas air mengering atau coolant Sehingga menjadi titik atau menjadi penyebab untuk bahwa kita lihat di water pump ini terjadi kebocoran Jangan ditembel ya kadang itu wah ditembel aja biar nanti tidak bocor Nah itu nantinya malah bisa merusak water pump sendiri Biringnya menjadi rusak akhirnya bunyi dan malah menjadi amrol nantinya Nah ini untuk kode water pumpnya ya kita pakai Genwin4 ME990370 Nah ini water pumpnya yang baru akan kita pasangkan di kendaraan Jadi sudah saya jelaskan tadi untuk water pump yang baru itu ada sayapnya ya Jadi lebih lebar berbeda dengan water pump tipe lama Jadi kita anda terkenter anda yang lama water pumpnya rusak Itu tidak bisa dipasangkan yang ini Begitupun sebaliknya water pump yang baru tidak bisa dipasangkan water pump terkenter yang lama Nah ini untuk harganya itu hampir kurang lebih 3 jutaan ya untuk water pump ini Genwin4 Namun untuk mungkin yang di luar ataupun merek biasa itu lebih murah Nah ini ada sayapnya ya Jadi terlihat Untuk kodenya ME990370 Nah ini untuk water pumpnya Oke Waktunya kita pasang water pump di mobil Nah ini sudah kita pasangkan di kendaraan Nah ini letaknya tadi ya yang kita lepas Kita pasangkan pulley-nya kemudian kipasnya dan fanbill-nya Jadi fanbill ini itu menggerakkan water pump yang ada di mobil terkenter ini Kita isikan air radiator sampai ke posisi full Oke akan kita cek Kita tes drive nanti Kita nyalakan engine-nya ya nanti ya Atau terlihat bahwa airnya itu tidak kurang Jadi setelah engine hidup ini seperti ini ya Kita itu buka roti radiator Kemudian kita lihat apakah airnya itu berkurang atau tidak Jadi sebelum engine itu hidupkan kita isi sampai penuh Kemudian engine menyala Kita lihat bahwa di air radiator itu tidak berkurang Karena airnya itu pasti dihisap Berstilulasi artinya tidak berkurang dan perlu dikatakan Nah ini Sekarang nanti Anda yang memiliki trobo yang sama Temperatur naik Temperatur panas Kita cek dari water pump-nya Siapa tahu dari lubang jawa tersebut Sudah mengalami kebocoran Terima kasih Jangan lupa subscribe di channel edisaputra